Tapi kemarin itu sudah pernah melihat vanili berarti Pak, sebelum-sebelumnya? Rukip ini tanah, tapi dia biasa hidup kayak gini, apalagi di tempat saya, di Indonesia. Karena di sana itu banyak media-media yang kita pake, karena ini lebih banyak dia pake buku organik. Karena pemerintah ini, kalau kita belum punya komunitas, ya dibiarkan terus perorangan personal. Halo, sahabat Youtube Madin Lombok, kembali lagi di channel Madin Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Hari ini kita kedatangan sahabat dari Lombok Tengah ya Pak, dengan Bapak siapa Niki Pak? Muhammad Ardin dari desa Bunut Bawok bersama rekan-rekan Niki Pak ya. Wah, mantap sekali. Niki keunjungan langsung melihat perkebunan vanili Pak ya. Tapi kemarin itu sudah pernah melihat vanili berarti Pak, sebelum-sebelumnya? Ya, pernah. Sudah sering ya. Tapi budidayanya seperti apa Pak? Budidayanya ya kayak, masih karena kita itu masih lihat-lihat. Nah kebetulan ada di Youtubenya ini, Mas ini. Nah kita langsung ke sini terjun untuk cari bibitnya. Oke, mantap sekali Pak. Ya Pak, kira-kira Pak untuk potensi di desanya Bapak untuk tempat menanam ini, bagaimana potensinya Pak? Sangat luar biasa. Kalau saya lihat di lahan yang segini, saya kira bukan terlalu produktif ini tanah, tapi dia biasa hidup kayak gini. Apalagi di tempat saya. Ya, benar sekali Pak. Karena di sana itu banyak media-media yang kita pakai, karena ini lebih banyak dia pakai pupuk organik. Ya, benar sekali Pak. Untuk ke depannya Pak, kira-kira visi dan misi dalam budidaya vanili ini bagaimana Pak? Untuk komunitas atau buat teman-teman Lombok yang ingin mengembangkan vanili bagaimana Pak? Ini untuk membangun komunitas anak-anak muda kita di Lombok, supaya dia itu tidak terlalu terpaku hanya mencari kerja di kantoran saja. Bagaimana caranya kita itu untuk mencari peluang kerja untuk jerih payah sendiri? Jadi, karena itu melalui panel ini lah peluang besar untuk ke depannya kita kembangkan, kita akan bina di sana di Lombok Tengah, anak-anak muda kita. Sementara kita dilirik dan dirangkul oleh pemerintah. Karena pemerintah ini kalau kita belum punya komunitas ya dibiarkan terus perorangan, personal dia. Iya, benar sekali Pak. Untuk itu Pak, berarti harus tetap membanggakan wilayah kita sendiri ya. Karena memang tempat kita sangat subur Pak ya di Lombok ini, dimanapun vanili bisa ditanam ya. Bahkan di pinggir pantai, apalagi di tempatnya Bapak. Nah, kira-kira Pak dalam budidaya vanili nanti ini, karena ini kan komoditas yang menjadi primadona dunia ya. Sekarang merupakan rempah termahal kedua nomor dua di dunia Pak. Lombok ini apakah bisa menuju sebagai produsen vanila selanjutnya Pak? Kalau kita bicara Madagaskar, yang begitu mendominan di dunia, untuk walid anu komoditi vanili ini. Kenapa Lombok nggak bisa? Karena sangat subur kalau menurut saya. Karena di Madagaskar itu kan panasnya luar biasa kok bisa vanili di sana untuk mendominan di dunia. Kenapa Lombok ini nggak bisa? Tapi saya rasa, karena pembinaan dari pemerintah kurang, dan masyarakat juga nggak ada yang mau membina. Sifatnya hanya personal. Sehingga ada bangkit di naluri saya setelah melihat ini di Youtube. Saya akan mau membina anak-anak muda kita di Lombok. Supaya dia punya lapangan kerja. Jangan hanya kalau dia sekolah, selesai sekolah, selesai. Nggak dapat kerja. Nah, sekarang kita yang butuh untuk orang-orang seperti apa yang saya rasakan ini untuk menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak muda kita. Tetap sekali Pak. Berarti dengan budidaya vanili ini, tentunya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih dan terarah Pak ya. Apalagi kita bisa menjaga keberlangsungan panen kita. Pesan saya Pak, untuk semua petani-petani vanili ataupun yang masih ingin belajar, ataupun yang mau belajar, kita harus sama-sama mempelajari budidaya vanili ini saling sharing melalui channel Youtube ini Pak ya. Ya. Mantap sekali. Dan juga untuk petani-petani Lombok, kita harus tetap konsisten, jangan pernah panen muda ya. Ya. Minimal panen 8-9 bulan. Ya. Luar biasa Pak, terima kasih banyak Pak. Sukses untuk vanilinya dan kita akan berkunjung nanti pada saat penanaman. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya semangat yang diberikan oleh Bapak Den ini. Saya sebagai seorang anak muda juga ikut termotivasi dan ikut semangat ya mendengar perkataannya Bapak Den. Memang benar sekali, kebanyakan dari kita untuk anak muda sangat jarang untuk melirik atau bahkan dari dalam hati itu untuk berpikir sebagai seorang, menjadi seorang petani ya. Hanya kita berfokus pada selesai kuliah, mungkin kita akan menjadi seorang pegawai kantoran. Yang dinyatanya itu adalah pola yang selama ini kita pikirkan ya, atau para orang tua dulu pikirkan. Tapi saya sangat salut dengan Bapak Den, dia bisa berpikir berbeda dan ini adalah motivasi yang sangat luar biasa. Tidak tanggung-tanggung teman-teman, 50 meter bibit hari ini ludas dibeli oleh Bapak Den. Dan untuk penanaman kedua akan direncanakan, jadi untuk next video kita akan langsung mampir pada proses penanaman di kebun Pak Den. Jadi buat kalian, silahkan terus mendukung channel ini dan semoga video kali ini memberikan kalian inspirasi dan juga motivasi agar kalian terus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan dunia vanili di Lombok. Oke, sampai berjumpa di video Made in Lombok selanjutnya.